Intro Intro Jadi Kenapa namanya Pak Setan? Karena disitu itu Kayak lapangan luas banget Disitu banyak rumpuan-rumpuan batu Yang tersembar luas Dan anehnya Batu itu tertata rapi Jadi bukan sembarang batu itu sembarang engga Ternata rapi Kayak orang jualan gitu, ditata gini Kayak gini Ditata Kayak orang jualan Makanya disuka setan ya kayak gitu Dan Banyak warga yang denger pernah lihat ceritanya sih Pernah denger ceritanya Kalo di malam hari Disitu ada aktivitas Dual-beli yang dilakukan Setan tadi Makanya disuka setan Kalo orang sana bilang Jangan sampai naik Gunung laul luas atau Lebih dari jam 6 malem Takutnya ntar kesasar di Pasal Setan Nah Kalo Pasal Setan ini ya Karena jualannya tuh gak jelas banget Dia itu kalo malam hari beneran gak jelas Pas sampe sana Beneran kita kesasar Sampai di Pasal Setan itu jam 11 malem Terus itu Kita bertuju bener-bener gak tau Kemana arah puncanya Dan kemana Ke arah yang lain gak tau Pokoknya serba gak tau lah Mau arah mana gak tau Yang kita tau tuh Banyak batu-batuan Yang terlalu rapi Kayak orang jualan gitu Dan dalam hati aku tuh Udah batin banget loh Ini beneran Ini namanya Pasal Setan nih Pasti Pasal Setan nih Aduh mampus nih jam segini Di Pasal Setan Gimana nih udah parna gitu kan Kita bertuju Masih sibuk nyari Kita mau ke arah mana nih puncanya nih Padahal udah jam 11 malem kan Sasar deh Sampai setengah jam bener-bener sasar Gak tau kemana Karena menurut info yang aku baca sih Kalo ke arah kanan Arah ngawi Sedangkan ke arah kiri Itu ke arah puncak Tapi beneran kita ngeblank banget Sampai akhirnya Kita Diem disitu Itu Kita denger suara pendaki juga Oh iya ada suara pendaki Lagi rame-rame gitu kan Masak gitu kan Kayak orang lagi ngobrol Dimasak gitu Kita teriak-teriak Ui ui gitu kan Biasa kan Cari sebuah suara gitu kan Tapi Gak ada satupun yang Menyaut suara kita Padahal tuh Ada banget Ada rame Ada orang gitu Tapi Kenapa gak ada yang Denger suara kita gitu Gak ada yang nyautin Ketepun apa gitu Bener dulu deh gitu kan Kita berdoa Kita berdoa Temen aku Yang dia bisa banget Yang dia ngepaling Ngerti agama lah ya Itu Dia ngajak Mau ngajak kita berdoa Eh Pas mau berdoa Dia lah upah doanya Terus buka HP Eh bentar Buka HP dulu HPnya mati Ya udah kita berdoa Ya udah kita berdoa Sebisa kita sih Dan Alhamdulillah ya Abis itu ya Kita ngeliat Ada Api gitu kan Ada bekas orang Ada Ada orang bekar-bakar Dan apinya tuh Itu keliatan sampe ke langit Nah Itu keliatan Oh itu arah puncak Akhirnya Kita ngikutin Itu tadi Api yang terdiat Apa namanya Cahaya api tadi Di atas sana Akhirnya Kita tuh seneng banget loh Ini Ketemu orang beneran gitu kan Ini beneran puncaknya Akhirnya sampe puncak Dan ketemu Bapak-bapak Yang lagi Bakar-bakar Ya Karena bapak-bapak itu Tadilah kita sampe puncak Misalkan Gak ada bapak-bapak tadi Mungkin ya Kita Bakalan camp di Pasal Setan Ya Allah